Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Hai teman Nike Apa kabar? Semoga hari ini semua dikarenya kesehatan olehnya Dengan Nike Tanti Sudar Muno disini Mengucapkan terima kasih atas kesedihannya Mendengarkan Youtube-youtube saya Di Youtube kali ini seperti biasa Konten hari Jumat Kita membahas mengenai Fakta atau mitos Dimana kali ini saya akan membahas mengenai Apakah vitamin D3 Diperlukan bersama-sama dengan Vitamin K2 Nah yuk kita dengar bersama Apa alasannya dan apakah ini fakta atau mitos Sebelum kita melangkah lebih jauh Saya akan mengulas dulu Apa sih vitamin K ini Vitamin K ini sebetulnya berasal dari kata Koagulan Yaitu Anti pembekuan darah Atau Jika kita terkena luka Jika lukanya lama Kering ya Itu biasanya karena kita kekurangan Vitamin K Nah selain itu juga Vitamin K gunanya adalah sebagai Anti inflamasi Lalu juga untuk mempercepat proses Autofagy dan apoptosis Nah kita tahu ya Apoptosis dan autofagy ini Fungsinya apa? Fungsinya agar kita Tercegah dari penyakit Cancer Ataupun autoimun Lalu Jika digabung dengan vitamin D Sebenarnya gimana sih Cara kerja mereka? Jadi gini Salah satu fungsi vitamin D Ingat Salah satu Bukan cuma ini fungsinya Tapi salah satu fungsi vitamin D Itu adalah Memperkaya kalsium di dalam darah kita Nah Gunanya vitamin K Dia lah yang mendorong si kalsium ini Agar mencapai ketulang-tulang kita Ya jadi Ini sinergi antara vitamin D Dan vitamin K Lalu Vitamin K sendiri terbagi atas dua Yaitu K1 dan K2 Vitamin K1 Ini terdapat di makanan sumber nabati Atau sentra paling kemudahnya Sat hijau daun Tapi Vitamin K2 Ini ditemukan dalam Makanan hewani Atau Makanan berfermentasi Nah Vitamin K2 Yang sering digadang-gadang disebut-sebut orang Ini dibagi dua lagi Jadi Dia ada MK4 Dan MK7 Dimana MK4 ini ditemukan dalam Makanan hewani Seperti Hati Atau lemak Kuning telur Dan Keju Sedangkan MK7 Ini dibentuk dari Fermentasi bakteri Jadi bisa ditemukan di makanan-makanan Berfermentasi Seperti Misalnya Sour kraut Atau Tape Atau Juga Miso Atau Natto Ini semua dapat dengan mudah Kita sebutkan sebagai sumber MK7 Tapi Hebatnya juga MK7 ini sangat Powerful Dan Dia diproduksi oleh Usus kita Nah Sekarang mulai ketemu ya Benar merahnya Jadi Kita sebetulnya memproduksi Loh K2 Dalam bentuk MK7 Masih dengan Nikan Tantri Sudah mono disini Mungkin Sering kita temukan Akhirnya Ah udah deh Kita beli aja Vitamin D3 Yang sudah digabung Dengan K2 Sangat boleh Dan Sayangnya Harganya mahal banget Mahal banget Bisa Minimum Tiga kali lipat Dari harga Vitamin D3 doang Tapi terus aja Digadang-gadang Oleh orang Harus nih Harus minum ini Yuk Kita smart ticket Tadi saya sudah bahas Kalau usus kita Menghasilkan Vitamin K2 Nah Jadi Intinya adalah Kita hasilkan Yuk Vitamin K2 ini Dari usus kita Caranya Caranya Adalah kita Menyetop Makanan-makanan Penyebab Inflamasi Bagi yang penasaran Makanan penyebab Inflamasi Bisa dilihat Di Youtube saya Yang Ini Dimana Youtube ini Membahas Khusus kupas tuntas Mengenai Makanan Anti Inflamasi Yang berikutnya Yang nomor 2 Adalah Jangan Mengkonsumsi Makanan Anti Nutrien Disini juga ada Makanan Anti Nutrien ini Kalau kita Sudah konsumsi Mahal-mahal Vitamin D3 Dan K2 Tapi masih Makan Makanan Yang Anti Nutrien Ya sama Sama Nutrisinya Tidak Terabsorb Oleh tubuh Sudah Mahal-mahal Tidak Dikunanya Di tubuh Kita Nah Jadi Makin Cerdas Kita Sebagai Customer Lalu Yang berikutnya Apa lagi Tentunya Kita Mengkonsumsi Probiotik Ingat Probiotik Gunanya Apa Menguatkan Bakteri-bakteri Baik Di dalam Tubuh Kita Dan Juga Memperbanyak Jumlah Bakteri Baik Di dalam Tubuh Kita Jadi Jangan Lupakan Tiga Hal Yaitu Anti Inflamasi Anti Nutrisi Dan Probiotik Bagi Yang masih Penasaran Bisa Lihat Di Youtube Saya Lainnya Dimana Selalu Saya Bahas Mengenai Ini Yuk Jadi Customer Yang Serdas Menjadi Customer Yang Jangan Seringat Jalan Pintas Takut Dengan Suplemen Takut Ginja Rusak Tapi Yang Diminum Vitamin D3 Dan K2 Sedangkan Makanannya Masih Anti Nutrisi Yang Memblok Semua Nutrisi Kita Jadi Kita Sekarang Mulai Paham Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Berkenan Mendengarkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Be Healthy Be Beautiful Strong And Successful With Maniken An Tunggu Berman 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 Cuk